Musik Kedairan tentu masih menunggu, karena RPP-nya saja kan belum disusun. Jadi, klasternya kan banyak. Tapi para menteri sudah menjamin akan menyelesaikan RPP dalam waktu 3 bulan. Karena sebuah undang-undang itu kan tidak bisa operasional jika RPP-nya tidak ada. Ada yang dipandatkan biasa dalam sebuah undang-undang. Misalnya undang-undang A itu mensyaratkan 20 PP, misalnya seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan undang-undang tersebut, karena klasternya banyak. Nah, masing-masing klaster digawangi oleh menteri-menteri yang berbeda. Seperti Menteri Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja. Nah, kita daerah tentu menunggu. Harapan kita itu disosialisasikan. Tidak seperti RUU-nya, mungkin sempat disosialisasikan pada bulan Februari dengan asosiasi pemerintah, kabupaten, dan kota. Tapi pada saat mau disosialisasikan ke tingkat masyarakat, pekerja, dan lain sebagainya, tidak sempat karena dilanda COVID pada bulan Maret awal itu. Nah, mudah-mudahan karena kita sudah punya protab dalam sosial distancing, dan lain sebagainya, untuk mengalami protokol COVID, mudah-mudahan sosialisasikan ini dapat dilakukan mungkin daring, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dua, saling menghargai serta menghormati kepada siapa saja yang berada di Kabupaten Sekadau. Tiga, selalu menjaga toleransi dan bersama terhadap siapa pun juga di Kabupaten Sekadau. Tiga, menolak adanya pergerakan masak atau demo yang berujung pada perpecahan, penusakan, keberasan, dan juga aksi saat, khususnya di wilayah Kabupaten Sekadau. Lima, mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah serta tidak terpengaruh dengan situasi saat ini terkait penopakan MUU Cipta Kerja. Nama, kami siap menjaga situasi Kampi Mas yang aman dan konusif di wilayah Kabupaten Sekadau. Kabupaten Sekadau aman, damai, sejuk, dan sehat. Adilka Kalino, baju namin, kasarubah, dan sehat, khususnya. Harus, 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 harus. Terima kasih.